Intro Masih awal minggu Dan ini masih di bulan Desember pula Gak ada salahnya kalau kita ngomongin soal asmara ya Karena asmara itu gak akan pernah habis Pokoknya ya, entah itu yang jomblo, yang punya pasangan, yang sudah menikah Jadi siapa sih yang mau hubungan asmaramu itu putus Ini kita ngomongin soal pacaran ya Gak ada deh Gak ada yang mau kecuali kalau hubungan itu memang sudah toksik duluan Nah kalau sudah tercium aroma-aroma toksik Kalian wajib menyelesaikannya segera ya Namun apa yang terjadi gengs Gila dan andai saja hubungan sedang berjalan baik-baik saja Kemudian harus putus Waspada Kamu juga harus waspada lebih awal Karena ada beberapa pemicu masalahnya ya Yang kalau dibiarkan lama-lama pacar pasti manatah Jadi kalau mendadak pacar minta putus Kamu jangan sok-sokan apa kurangku, apa kurangku, enggak, enggak Ini pasti ada pemicunya Dan barangkali pemicunya itu kamu lakukan tanpa kamu sadari Apa itu? Kita simak yang pertama ya Posesif Satu kata yang sangat mendalam Posesif itu sebenarnya salah-salah aja ya Asalkan ini tidak bisa Maksudnya tidak sampai mengusik pasangan dan bikin pasangan risih Sebenarnya ada jenis posesif yang bisa buat pasangan terganggu dan justru tidak bebas Jadi pasangan tidak merasa bebas Kalau kamu tipe posesif Ya percayalah Pasti kamu sudah dibohongin berkali-kali sama pasanganmu Ya enggak sih? Contohnya nih Kamu enggak boleh kesini Kamu enggak boleh kesitu Kamu enggak boleh main sama ini Main sama itu Pasti pasangan kamu juga Ada dong kesempatan buat main sama yang kamu larang itu Nah Dia akan cenderung cari aman dong Daripada mendengarkan kamu ngomel-ngomel Paham enggak sih? Yang sering posesif pasti paham ya Nah sebaiknya menjalani hubungan itu santai saja Berikan kepercayaan saja kepada pasangan kamu Untuk melakukan aktivitasnya Jadi Kamu boleh curiga Boleh marah dan boleh ngambek Asalkan dengan alasan yang jelas Ini yang posesif ini biasanya sih para cewek ya Kamu enggak boleh main sama ini Terus enggak boleh main kalau ada ceweknya gitu kan Aku pernah dalam tahap itu Terus sekarang kalau mikir Aduh ngapain pula ya Kan aku juga punya teman cowok Kalau aku posesifin dia Tapi aku enggak mau diposesifin gitu kan Oh betapa egoisnya para wanita Yaudah deh yang kedua ya Terus kalau posesif enggak boleh Yaudah deh cuek aja Nah tapi tunggu dulu nih Jangan terlalu kebabasan cueknya ya Kalian itu pacaran Bukan tetanggaan ya Harus cuek-cuekan Jadi gengs Cuek pun bisa menjadi pemicu rusaknya hubungan kalian Jangan lupa berikan perhatian yang manis kepada pasangan kamu Barang cuma mengucapkan Selamat pagi sayang Atau menunjukkan kalau kamu mencintai dirinya Contohnya nih Love you Atau aku sayang kamu Jadi hal-hal sekecil itu Itu sangat penting Untuk berlangsungan hubungan asmara kalian Jangan salah ya Jangan so-soan Aku udah dewasa Gak perlu deh Aku ngomong love you ke kamu Gak perlu aku ngomong Aku sayang kamu Oh jangan gitu Yang udah tua Yang udah lansia pun juga Masih butuh Masih butuh Diucapin Aku sayang kamu Aku cinta kamu Apalagi kita yang masih muda Jangan terlalu cuek ya gengs Ya bet gitu ya Untuk yang ketiga Sifat atau sikap yang kasar Nah kalau kita ngomongin kasar dalam asmara Ini sebenarnya juga Kasar itu harusnya sudah tidak berlaku Dalam kamus cinta Bukan kasar untuk fisik aja Tapi juga kasar untuk verbal Atau omongan Misalnya nih omongan seperti apa nih Nah misalnya nih Kamu itu oon banget sih Begitu aja gak bisa Atau-atau-atau-atau yang lainnya Atau Susah ya ngomong sama kamu Mungkin lain kali aku bakal nyari pacar Yang lebih pinter Biar nyambung sama aku Uh Uh Itu hebat banget itu Itu kata-kata yang paling bahaya Jadi ingat Sedekat apapun kamu sama pacar kamu Gak pantas Kalau kamu Mengucapkan Kalimat-kalimat itu Ini khusus buat para cewek ya Yang biasanya sering ketepasan Kalau lagi marah-marah Walaupun cowok emang sudah ditakdirkan Untuk menjadi manusia yang tegar Tapi mereka juga punya hati Mereka juga punya hati Mereka punya perasaan Yang gak boleh kamu gituin Ingat ya Ini buat para cewek Jangan kasar Kalau sama cowok ya Tapi aku juga ngomong Jangan juga kasar Kalau sama cewek Buat para cowok Kita adalah manusia yang ringgi Dan babberan Tepatnya Yang terakhir adalah Tukan selingkuh Ayo loh siapa yang selingkuh disini ya Ini tingkatan teratas Yang paling berbahaya Di dalam sebuah hubungan Selingkuh Cinta memang bisa datang tiba-tiba Entah untuk siapa aja Dan entah Kapan saja datangnya Tapi Usahakan Untuk tidak melakukan Perselingkuhan ya Karena Pebalasan yang lebih kejam Akan datang secara instan Kepadamu Disini aku gak akan bilang Ayo jangan selingkuh Ayo hindari perselingkuhan Aku gak akan bilang begitu Karena Aku tau sih rasanya Menghindar itu pasti sulit Yang namanya godaan Itu pasti ada aja Tinggal pinter-pinternya kita Gimana menghalau godaan itu ya So Coba untuk setia Kepada pasangan kamu Karena setia itu Luar biasa mulianya Aku gak bisa ngomong apa-apa Speechers Kalau Ngomongin soal perselingkuhan ya Banyak yang bilang Kalau selingkuh itu Nikmatnya cuma sesaat Kita Sejenak Melupakan Pengorbanan-pengorbanan Pasangan kita Demi kenikmatan sesaat Demi cinta yang sesaat Untuk selingkuh kita Aduh Gak boleh Gak boleh Gak boleh pokoknya ya Kamu harus aware Sama hubungan kamu Kalau sudah merasa Bosan Sudah sedikit bosan Sudah sedikit hambar Kamu sama pasangan kamu Bisa menimbulkan Rasa cinta kalian Masing-masing Agar Asmara kamu Lebih berwarna Dan bisa mencapai Ketujuan yang Lebih serius Yaitu Menikah Wiss Oke itu dia Jangan lakukan Hal-hal di atas tadi ya Kalau kamu gak mau putus Harus Lebih sadar diri Lebih cepat Pokoknya ya Agar tidak berkelanjutan Untuk melakukan hal-hal Itu di atas ya Oke Aku Delta Gonzales Tetap simak informasi Dan tips-tips seru Maupun ulasan yang menarik Jadi Tribun News Podcast Hanya di Spotify Bye